Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih pagi ya saya mau coba unboxing dulu sebelum buka bengkel ini ada kiriman spekter untuk di service dari Palabuhan Ratu Sukabumi ya Bang Alfian yang baru bergabung silahkan subscribe dulu dan jangan lupa like komen dan sharenya oke lanjut kita mau unboxing sebelah kerapa di dalamnya teman-teman yang mau service dan terkendala jalak bisa dikirim seperti ini ya dipaketkan untuk barangnya kalau aman sampai sini ya untuk pengerjaan kita sesuaikan antrian untuk antrian online dan saya pastikan barang yang akan dikirim sudah oke ya kita intip dulu isinya ini untuk kardusnya DBS ya untuk kardusnya DBS kita buka ya gak tau nih isinya sebenarnya merk apa ya tapi kalau dilihat kardusnya DBS ya untuk kalimat nanti saya sertakan di deskripsi ya teman-teman biar teman-teman bisa langsung kirim barangnya ke sini oke kita buka dulu oke ternyata isinya soki SS g-spot ya g-spot ini klik aktif g-spot klik aktif untuk kendalanya belum saya cek ya soki SS g-spot ini nanti saya baca dulu di WA nya ya oke sekian untuk g-spot mau di service di sub suspension kita lihat fisiknya dulu ya ini seperti ada bekas bukaan ya ini bekas bukaan mungkin sudah pernah di ribbon ya sudah pernah di ribbon dan ini ada rembesan oli ya mudah-mudahan tidak bocor ya atau bladernya aman ya dua-duanya ada rembesan oli disini dan sepertinya sudah pernah di service di ribbon ya karena ini ada bocor disini oke untuk klik baret-baret ya seperti ini kliknya mungkin tadinya macet atau gimana kurang tahu ya tapi ini masih bisa diputar oke nanti saya cek keseluruhan saya bongkar ya sekian unboxing dari saya lanjut ke part 2 untuk proses servisnya ya dan setelah di service terima kasih teman-teman sampai bersama yang sudah hadir dan setia menonton di sub channel ya yang mau servis silahkan langsung DM atau WA ke sub channel ya oke sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ini video pengecekan ya YSSG spot ukuran 3.30 ya ini YSSG spot informasinya sudah di service tapi ribbonnya tidak ada ya tidak ada ribbon nah pengertian ribbon sendiri itu proses memanjangnya shock ya maksudnya proses kembalinya shock dari pendek ke posisi semula nah itu ribbon nah untuk informasinya ini ribbonnya tidak ada jadi mungkin berat ya untuk shocknya dan saya sudah tes di alat tes memang agak sedikit berat tapi shocknya normal ya shocknya normal cuma agak sedikit berat kurang main turun naiknya oke perkiraan saya ini untuk ribbonnya itu ini tidak ada anginnya atau anginnya setelah di service tidak diisi ya ada kemungkinan juga ini dibuka silenya dibuka tapi anginnya tidak dibuang dulu tapi kita tidak bisa menebak-lebak jadi saya akan cek dulu untuk ribbonnya disini ya kita copot pairnya dan kita coba ada ribbonnya atau tidak oke simak terus videonya yang baru bergabung silahkan subscribe dulu dan like, komen, dan share ya jika video ini bermata oke nah ini sangat mudah ya untuk pembukaannya saya sudah contohkan di beberapa video mukanya seperti ini kita langsung lepas oke kita caput nah ini kalau sudah lepas begini kita bisa cek ada ribbonnya atau tidak ya ini posisi kliknya di standar ya di nol ini kita coba cek nah ini tidak balik lagi yang disebut ribbon itu atau prosesnya shock memanjang ke bentuk semula ya jadi ini tidak ada ribbonnya harusnya bisa balik lagi seperti ini ini berlaku di semua jenis shock yang bertekanan ya maksudnya ada gasnya oli dan gas ya untuk shock yang bertekanan itu sangat teriskan ya bila kita service prosedurnya kurang dipahami ya oke jadi ini saya mau buka dulu untuk L nya kita cek ada anginnya atau tidak ya untuk alat pengecekan anginnya ini ini alat untuk membuang anginnya seperti ini nah ini saya buat sendiri dan tidak dicukai bebas ya ini jarang ya hanya luser saja yang punya alat itu ini dibuatnya sederhana jadi hanya saya yang punya seperti itu ya oke kita buka dulu L nya nah ini kita buka mudah-mudahan ini tidak ada gasnya ya kalau ada saya juga curiga ininya tabung bladernya seperti yang sudah-sudah tabung blader itu sering banyak yang kecah ya hanya saya record sampai full sampai selesai ya ini kita akan buka kita tusuk bagian tengahnya dan ini ada gasnya ya ini ada gasnya tapi di ribbon sini tidak ada ada kemungkinan oli nya setengah dan ini tidak diisi gas jadi hanya dibuka saja diganti seal nya dan ini tidak diisi gas oke mudah-mudahan untuk tabung bladernya ya tabung bladernya saya ambil contohnya dulu mudah-mudahan untuk tabung bladernya yang seperti ini nah yang seperti ini di dalam sini itu tidak pecah ya karena kalau YSS itu maksudnya shock yang bertekanan ini dibuka langsung dari sini itu akan menyembur langsung untuk olinya ya dan tabung ini bisa pecah sobek nah ini masih utuh ya oke kita buka ya kita buka ini dan saya cek olinya untuk olinya juga untuk tekanannya berat sekali ini ya tekanannya berat kita cek oli apa yang dipakai oke saya mau buka dulu cara bukanya cukup tekan saja ini gunakan penekan ya kita lapisi dengan karet seperti ini oke ini sudah bisa dibuka ya untuk karetnya kita pakai alat bantu ya kita congkel dulu seperti ini ini snap ringnya apa ringnya seperti ini jadi kita buka kita pasang baut penariknya ya kita tarik keluar oke ini sangat berat sekali ya nah ini sudah keluar ya ini sudah keluar kita jump ke bawah ya saya akan buka pelan-pelan ya ini supaya memastikan bahwa tabungnya ini memang benar-benar baru dicabut ya saya curiga ini pecah saya curiga ini pecah kita jump sebelah sini ya ini pelan-pelan saya buka ya lihat ini ada retak ya disini ada retak disini retak ini sudah pasti sobek ini sudah pasti sobek kita lihat nah ini sobek bang tuh jadi perkiraan saya benar bahwa tabung ini pecah servisnya tidak dibuang dulu armin nitrogennya disini oli masuk biasanya oli masuk kesini oli masuk kesini oli masuk kesini dan tekanannya bocor juga oli nya saya cek ini oli nya kental ya seperti pakai oli mesin nah yang jadi masalah harganya ini harganya ini sangat-sangat lumayan ya mahal bagi saya ini pecah nih ini saya mau kirim videonya ke owner nya langsung ya makanya saya record dari awal ya dari awal barang datang sampai saya bongkar saya record biar tidak ada kesalahpahaman ini pecah kalau sudah begini siapa yang tanggung jawab coba nah oke lanjut yang satu saya mau bongkar juga dan saya videokan juga ya oke kita lanjut ke yang satunya yang ini sudah fix oli kental dan ini pecah oke ya lanjut ke shock yang satunya ini saya simpan dulu ini shock yang satunya ya oke oke mudah-mudahan untuk yang ini normal ya jadi meringankan lah buat jantunya supaya tidak banyak keluar uang banyak tidak keluar uang banyak nah teman-teman yang mau service SSG series jangan salah pilih bengkel ya bisa konsul dulu lihat-lihat video saya di sub channel buat referensi buat referensi saja ya buat referensi buat referensi bahwa shock yss itu tidak sembarangan di service nah ini juga saya test nah ini juga tidak ada ribbonnya tidak ada ribbonnya seperti kasus yang satu lagi tadi yang satu yang kode R ini kode R ini kodenya L lihat L ini yang L juga tidak ada terus saya lihat juga disini ada lembesan ya ada lembesan oli enggak tahu bekas di isian oli enggak tahu emang tabung bladernya pecah seperti yang ini ya oke videonya sayang aja saya tidak potong tidak saya edit juga langsung saya nanti saya upload ke YouTube ya biar buat pelajaran buat teman-teman yang mau service shock gini ya ini kejadian yang kalau nggak salah kita kejadian yang ketiga kali di yssg semut ya gsmut yssg sport ya sport yang ini sport tapi tipenya sama modelnya sama yang semut juga seperti ini ada kliknya juga oke kita buka ya kita buka kita cek dulu kalau ada anginnya terus ini tidak tidak mau naik sendiri saya curiga tabung bladernya juga pecah ya mau gimana lagi ya sudah risiko ya kita coba buat buang dulu anginnya nah ini ada ini ada anginnya teman-teman tapi ini tidak mau naik angin ini di kisaran 11 PSI bisa membuat balon ini mengembang ya dan tertarik kalau ini langsung dibuka gitu jadi harus prosesnya harus dibuang dulu anginnya baru bisa dibuangkan semua kalau tidak dibuang anginnya ini sobek seperti ini ini sobek 2 titik satu titik tapi panjang ya ini oke apakah bisa dilem gitu pertanyaannya ini bisa dilem untuk beberapa waktu ya masih kuat soalnya saya juga pernah pakai di ISS ada sobek di lem masih kuat cuman tidak ngejamin ketahanannya ya jadi ada batas kekuatan lemnya ya oke kita bongkarnya yang ini ini keras juga ya nah kita pukul pakai sil bekas ini sil bekas ini biar tidak letit ya kita pukul ke dalam perlahan aja biar penguncinya lepas gampang ditekan ke bawah ya oke nah ini gampang kita buka penguncinya ya ini sudah lepas kita cabut oke kita cabut ke atas ya kita tarik perlahan ya ini saya tarik perlahan ya jadi tidak merusak ya oke oke nah ini sudah mau keluar nah ini saya tahan dulu kita jump eh kita dapetin kamera saya mau lihat dulu ya sampingannya ada yang sobek atau tidak nih kita tarik perlahan ini oke yang ini sepertinya aman ya pastikan dulu yang ini aman tapi di dalamnya dipakai karet nah pakai karet gilang ya tuh ini karet gilang ya saya tidak rekayasa untuk olinya sama kental juga lainnya kental oke sekian lanjut ke video setelah servis ya ini saya mau konfirmasi dulu sama onernya lanjut ke video selanjutnya